Dinding dan jendela Saya melakukan beberapa hal setting terlebih lalu yaitu control up arrow untuk berada pada view mode sebelumnya kemudian disini saya klik kanan join area saya klik seperti ini untuk memerlukan dua panel panel yang ini akan saya gunakan untuk image editor image editor ini hanya bisa kita lakukan jika kita berada pada object mode kemudian saya pilih image disini saya pilih open kemudian pada folder ini saya mempunyai lantai dasar ini saya lakukan karena saya membutuhkan referensi untuk dimana posisi pintu dan jendela saya saya membutuhkan referensi gambar tersebut kemudian untuk panel ini saya membutuhkan outliner dimana berisi objek-objek saya saya coba perbesar dulu untuk panel yang ini keatas maka sekarang saya dapat melihat posisi pintu dan jendela dengan tepat saya coba tutup ini transform propertiesnya kemudian saya tekan tab untuk berada pada object mode edit mode maksud saya kemudian pastikan kita memilih face untuk itu saya tekan ctrl tab untuk selection mode nya saya pilih disini face mode kemudian disini saya akan tekan A untuk select all dan kita perhatikan pada denah ini pada bagian mana pintu disini saya lihat untuk bagian ini adalah pintu sebelah sini maka sekarang saya akan menon seleksi pintu tersebut saya tekan shift klik kanan masih menekan shift klik kanan shift klik kanan dan seterusnya saya akan memilih pada bagian-bagian dimana pintu berada seperti ini oke saya akan melakukan disini pintu adanya disini disini ada pintu disini ini pintu disini ya kelihatannya semua pintu telah kita pilih untuk itu sekarang kita akan melakukan extrude tekan 1 untuk berada pada front view tekan E untuk extrude pilih region dan pastikan Z untuk berada pada sumbu Z kita akan mengextrude dinding kita sampai ketinggian jendela seperti kita ketahui jendela umumnya mempunyai ketinggian 75 cm dari lantai maka disini saya akan lakukan mengetik 0,75 pada keyboard 0,75 pada keyboard tekan enter ini dapat kita lakukan karena kita telah men-set satuan unit blender sama dengan satu meter kita coba lihat dari posisi ortografiknya seperti ini saya zoom terlebih dahulu dikit maka dapat kita lihat disini kita sudah mempunyai dinding tanpa ada bagian untuk pintu berikutnya adalah kita akan mengextrude lagi dinding dengan menghindari bagian jendela oleh karena itu saya tekan 7 untuk berada pada top view seperti ini lebih lanjut saya akan memilih sekarang bagian-bagian jendela sehingga bagian jendela tersebut tidak terseleksi masih dalam keadaan seperti ini saya tekan shift klik kanan untuk bagian jendela sambil melihat referensi oke saya undo dulu ctrl z disini ada hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika kita sudah membuat objek kita mempunyai kedalaman atau depth karena kita tadi extrude maka ketika kita lihat dari top view disini kita harus memperhatikan limit to selection karena pada limit to selection disini berarti bahwa kita hanya memilih dari tampak atas yang terlihat kita tidak menginginkan pada bagian bawahnya terpilih oleh karena itu pastikan bahwa limit to selection visible nya disini aktif shift klik kanan shift klik kanan shift klik kanan dan seterusnya untuk menon seleksi bagian jendela disini saya lihat pada denah ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian semua bagian jendela telah kita non seleksi saya coba perhatikan masih ada satu bagian yaitu disini dan ini oke kelihatannya sudah semua oke ya semua telah tidak terpilih bagian jendelanya saya tekan satu untuk berada pada front view e untuk extrude region kemudian pastikan Z untuk berada pada sungguh Z kemudian kita dapat mengisikan angka ketinggian sampai pintu seperti kita tahu pintu tingginya adalah 2 meter atau 2 10 saya memilih 2 meter saja maka kita tadi telah mempunyai ketinggian 0,75 meter dari lantai berarti sisanya adalah 1,25 maka saya akan menulis atau mengetikan 1,25 enter maka sekarang kita lihat disini kita sudah mempunyai dinding dengan ketinggian 2 meter tanpa bagian pintu dan jendela lebih lanjut adalah saya masih menekan 1 untuk pada front view kita akan menduplikasi bagian bawah ini untuk kita duplikat ke atas dinding ini sehingga kita menutup pada bagian atas jendela dan pintu tersebut saya tekan A untuk non-selection disini saya akan memilih vertex selection kemudian limit selection to visible nya saya uncheck sehingga saya dapat memilih disini tekan B untuk border selection saya pilih ini pastikan maka sekarang saya memilih semua bagian bawahnya hal yang penting dilakukan adalah perhatikan limit visible nya non-aktif karena saya menginginkan seleksi tersebut sampai ke bagian paling belakang untuk itu sekarang saya akan duplikat shift dan D kemudian pastikan berada pada sumbu Z dan pastikan ketinggiannya adalah 2 meter maka saya akan mengklik 2 meter atau 2 pada keyboard tekan enter kemudian kita lihat disini pada ortografiknya kita lihat sekarang pada bagian bagian di atas pintu kita sudah melihat terisi oleh face dimana disini adalah merupakan duplikasi pada bagian bawah hal yang sama saya akan lakukan pada bagian jendela disini maka sekarang saya tekan A untuk non-selection B untuk border selection saya akan memilih pada bagian ini dan sekali lagi pastikan bahwa limit visible nya disitu tidak aktif saya akan duplikasi shift dan D kemudian pastikan sumbu Z berada pada sumbu Z lalu pastikan angkanya adalah sesuai dengan ketinggian dinding yaitu 1,25 enter saya lihat dari ortografiknya disini sekarang maka sekarang saya sudah mempunyai semua bagian dinding di atas ini terpenuhi oleh face oke kelihatannya semua telah terpilih sekarang saya kembali kepada front view seperti ini saya coba geser sedikit saja sekarang saya akan memilih keseluruhan bagian ini kemudian kita extrude lagi tekan A untuk non-selection B untuk border selection saya memilih bagian atas ini semua dan sekali lagi perhatikan limit to selection visible nya tidak aktif saya akan extrude tekan A untuk extrude pilih region kemudian pastikan sumbu Z disini kita akan memilih dinding tersebut saya extrude sampai pada ketinggian plafon plafon mungkin ketinggian plafonnya adalah saya buat saja 2,6 meter dari lantai berarti kita sekarang akan menambahkan ketinggian tersebut 0,6 0,6 tekan enter kemudian saya akan extrude sekali lagi sampai pada ketinggian lantai atas kita dapat melihat referensi pada gambar lantai atas itu atau kita lihat pada tampak maka kita akan melihat tersebut lantai tersebut berada pada ketinggian 3 meter saya telah mengetahui hal tersebut tapi jika Anda ingin memastikan maka Anda dapat melihat pada bagian image disini ganti dengan tampak dan sebagainya tapi untuk mempersingkat saya lakukan saja disini extrude sekali lagi sampai ketinggian 3 meter maka saya akan tekan A untuk extrude region pastikan Z disini saya akan meng-extrude sampai ketinggian 3 meter maka sisanya adalah 0,4 0,4 seperti ini tekan enter kita sekarang perhatikan disini maka sekarang saya sudah mempunyai dinding dengan ketinggian sampai 3 meter untuk sampai di lantai atas saya tekan tab untuk berada pada objek mode disini maka kita sudah mempunyai dinding sampai di lantai atas untuk itu kita tinggal melakukan hal dimana kita akan membangun pada lantai atas satu hal yang perlu diingat adalah ketika kita tadi menduplikasi lantai paling bawah saya coba ke edit mode dengan menekan tab waktu kita tadi menduplikasi bagian paling bawah ini ke atas pintu dan jendela kemudian kita extrude maka kita akan menemukan titik-titik disini adalah menjadi berlipat-lipat atau double untuk itu sekarang saya akan select all dengan menekan A untuk tidak seleksi dan A kembali untuk seleksi keseluruhannya dapat kita lihat disini jumlah vertexnya sangat banyak maka untuk mereduksi double tersebut kita akan menggunakan spesial menu tekan W untuk spesial menu kemudian pilih disini remove double maka kita akan remove 1272 vertices dengan demikian sekarang bagian-bagian yang tadi kita duplikat sudah tidak lagi mempunyai titik-titik yang double saya tekan ke tab mode selanjutnya kita akan membuat atau membagi objek ini menjadi dua bagian layer pada tutorial berikutnya selamat menikmati